Itu maksudnya, biar dapat emosinya jemurnya kenceng, padahal bukan, bukan burung kacar yang seperti ini yang butuh penjemuran, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicamania, Kacarmania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, tidak kurang suatu apapun, kalian, keluarga kalian selalu baik-baik saja, selalu ceria. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel youtube ini, yang baru main-main ke channel youtube ini, ada baiknya kalian simak-simak terlebih dahulu, tetapi kalau kalian subscribe itu lebih baik, karena pembahasan-pembahasan di video-video berikutnya akan lebih menarik lagi. Buat kalian yang belum menyimak video-video sebelumnya, silahkan kalian cek video yang ada di bawah, siapa tahu bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, jangan lupa kalian siapkan dulu rokok, kopi, teh, susu, gorengan, terserah kalian, yang mana yang nikmat buat kalian. Dan buat kalian yang baru main-main ke channel youtube ini, jangan terlalu semangat untuk bertanya. Kalian simak dulu, baik-baik, dengan tenang, kalian pahami, kalian cerna dengan logika kalian, pasti kalian akan mendapatkan pemahaman baru, pasti akan terbuka pikiran kalian. Tapi kalau kalian simaknya cuma setengah, sudah itu langsung kalian semangat untuk bertanya, ya ilmu tidak akan masuk, sia-sialah saya memberikan pembahasan. Jadi kalian simak dulu, baik-baik, banyak video-video yang mungkin kalian belum simak, kalian bisa cek video-video yang sebelum-sebelumnya. Di situ saya sudah membahas, masalah burung kacer adalah hewan yang berdarah panas, dia mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Kalian bisa cari videonya di bawah, atau sudah disediakan sama admin saya di deskripsi linknya, kalian bisa cek di situ. Kemudian saya sudah membongkar masalah postur tubuh burung kacer, disitu sudah saya bahas, saya bedah burung kacer postur tubuh kecil, postur tubuh besar, kemudian katurangan juga sudah saya bahas. Kemudian masalah kanibal sudah saya bahas, masalah burung kacer tidak mau mambung, mambungnya itu terganggu sudah juga saya bahas. Tinggal kalian cek-cek saja video yang ada di bawah. Oke teman-teman semua, ini adalah kacer gembel yang saya rawat kemarin. Sekarang sudah diambil lagi sama tuannya, karena tuannya menyimak video itu. Jadi dia pun kaget melihat burung kacernya seperti itu, sudah dirawat lama, selama 3 tahun dia merawat, tapi burung kacer ini tidak ada perubahan, semakin gira saja. Ya namanya perawatan salah, yang namanya salah itu kan tidak akan mungkin benar. Ya namanya kemarin saya beli dengan harga yang cukup lumayan sih, lumayan mahal. Ya karena saya menghargai perjuangan dia untuk merawat burung kacer itu selama 3 tahun dari bahan. Ya wajarlah kalau kita berikan harga yang cukup bagus, ya kan. Tapi kalau kalian perhatikan, pasti kalian tidak akan minat untuk membelinya. Kenapa burung kacer ini berani saya beli? Apa sih yang saya lihat, yang saya perhatikan, dari mana sih kok saya mengambil burung kacer ini mau-maunya, ya kan. Yang pertama, burung kacer ini punya prospek. Dilihat dari kakinya yang besar, paruhnya besar, kepalanya juga besar. Kalau dia main, wah pasti ngeri. Kemudian pada bagian dada, area dada antara hitam dan putih ada lebihnya, itu menandakan mentalnya besar. Hei gembel, gembel. Hei. Bangun, bangun, bangun. Masuk kamera kamu itu. Burung kacer yang berpostur tubuh besar, berbeda dengan burung kacer yang berpostur tubuh kecil, dari segi kebutuhan asupan proteinnya, asupan ekstra pudingnya. Yang gak mungkin namanya barang lebih besar, cc lebih besar, masak sama, minyaknya sama, cc yang lebih kecil. Kan pasti beda, tetapi karena sang perawat tidak tahu, jadi dia diberikan ekstra puding yang minim. Bahkan kadang gak diberikan ekstra puding sama sekali. Kemudian penjemuran diberikan kenceng, karena burung kacer ini kalau di tren itu diam seribu bahasa, bahkan lari-lali, lari-lali. Lari-lari, seolah-olah gak punya mental sama sekali. Jadi sangat wajar kalau tuannya itu menganggap burung kacer ini gak punya mental. Itulah keputusannya diberikan penjemuran yang kuat, biar mentalnya itu ada, biar emosinya ada. Ternyata salah, dia membutuhkan birahi. Bagaimana birahi itu bisa ada, bisa dia dapatkan, sedangkan asupan proteinnya sedikit, kan gak mungkin dia bisa dapatkan. Ya kan? Jadi, nutrisi yang diberikan oleh perawat burung kacer ini hanya untuk memenuhi kebutuhan postur tubuhnya saja. Jadi gak ada lebihnya, gak ada untuk birahi. Gak ada. Bahkan bulunya saja itu sudah kecoklat-coklatan. Dia sudah masuk masa mambung, tapi gak mambung-mambung. Itu pertanda apa? Pertanda kebutuhan proteinnya kurang. Kalau kebutuhan proteinnya kurang, dia gak mau mambung. Dia akan selalu gelisah, karena dia kekurangan. Burung kacer di alam liar, ketika dia mau masuk masa mambung, dia nyari makan itu berbeda dengan biasa-biasanya. Kenapa? Itu insting dia, insting alami dia, ketika dia akan masuk masa mambung, dia akan cari makan lebih banyak lagi untuk memenuhi asupan protein. Pada saat dia merontokkan bulu dan ganti bulu, itu membutuhkan banyak protein. Jadi, dari sononya sudah punya insting kalau dia harus makan dengan sebanyak-banyaknya kalau dia mau masuk masa mambung. Pada saat masa mambung, dia gak bisa leluasa untuk mencari makan. Kemudian, saya juga sudah pernah membahas kalau burung kacer yang memiliki postur tubuh besar rata-rata cocok dengan rawatan pemandian. Karena dia berasal dari tempat yang bersuhu udara dingin. Berbeda dengan burung kacer yang berpostur tubuh kecil. Dia biasa di tempat yang panas. Jadi, kalau gak dijemur, ya melempem, ya perbirahi. Apalagi, gak dijemur, kemudian diberikan ekstra puding yang banyak. Gampang sekali untuk overbirahi. Dan sebenarnya, kalian itu sudah sangat mudah. Kenapa? Karena sudah saya berikan kata kuncinya. Burung kacer yang berpostur tubuh kecil cocok dengan penjemuran. Burung kacer yang bertubuh besar cocok dengan pemandian. Tinggal kalian yang mengaturnya penjemuran, pemandian. Tinggal kita sesuaikan kebutuhan dia. Enak kan? Jadi, kalian gak heran lagi loh. Loh, DR kacer yang pegang kacer ini kok langsung berubah? Langsung bisa bagus? Bukan seperti itu. Karena saya memahami kebutuhan dia itu apa. Ya kan? Burung kacer punya prospek. Kebutuhan dia saya tahu. Karakternya itu seperti apa saya tahu. Tingkah lakunya seperti apa saya tahu. Maka otomatis akan sangat mudah untuk merubah burung kacer ini. Ya kan? Perawatnya saja bingung loh. Kok burung kacer ini gak punya mental? Akhirnya dijemur kenceng biar dapat mental. Itu maksudnya. Biar dapat emosinya, jemurnya kenceng. Padahal bukan. Bukan burung kacer yang seperti ini yang butuh penjemuran. Ya kan? Burung kacer yang seperti ini yang dia butuhkan adalah pemandian. Untuk mendapatkan birahi. Kemudian ekstra puding yang lebih banyak dibandingkan burung kacer yang berpostur tubuh kecil. Karena dia lebih membutuhkan banyak protein. Day udah kata kuncinya. Jadi kalau kalian bertanya. Om burung kacer yang postur tubuh kecil cocok gak dirawat seperti itu? Ya tentu jawabannya tidak cocok. Pasti akan hancur. Lain halnya kalau kalian bertanya. Om burung kacer postur tubuh kecil boleh gak dikasih ekstra puding yang banyak? Ya tentu. Kita harus melihat kondisinya seperti apa. Kita gak bisa asal-asalan. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau dia nyilat. Kemudian dia kekurangan protein. Ya akan sangat wajar kalau kita geber ekstra pudingnya. Kan seperti itu. Oke ya. Semoga mudah kalian pahami. Saya sedang mencari burung kacer yang memiliki postur tubuh kecil yang salah rawatan. Tetapi tidak asal-asalan saya beli. Ya kan? Pasti saya akan lihat dari. Adakah burung kacer ini prospeknya? Kalau gak punya prospek buat apa dibeli? Ya kan? Gak mungkin saya asal-asalan beli. Seperti burung kacer ini. Kan saya gak asal-asal beli. Apakah dia punya prospek atau tidak? Baru saya beli. Walaupun dia hancur. Gak masalah. Yang penting dia punya prospek. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.